Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel sekampat F channel yang akan membahas seputar flora fauna wisioterapi and food nah pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah video terkait unboxing ikan arwana golden red dan juga penjaret nah ini untuk box styrofoamnya ini berisi ikan arwana berjumlah lima ekor dengan dincian satu golden red dan empat penjaret ini ikannya habis saya ambil dari penjualnya Oke ini kondisi ikannya dengan perjalanan kurang lebih satu jam saya panggung menggunakan motor nah mungkin untuk video yang ini sudah lebih terkonsep dari pada video sebelumnya ini sudah kita siapkan tempatnya terlebih dahulu nah ini sudah ada tutup akwariumnya tempatnya sudah jadi dan sudah aman Oh ya tutup akwarium ini sangatlah penting karena ikan arwana sering meloncat sehingga kita harus wajib memberikan tutup ketika memelihara ikan arwana nah ini lampu juga sudah ada pasir malang untuk mengendapkan kotoran dan menjaga kecernihan air dan juga tanaman air anubias untuk mempercantik kondisi akwarium Nah Oke ini langsung saja kita masukkan ikannya bersama dengan plastiknya atau lebih kita kenal dengan proses aklimatisasi Oh ya ini berbeda dengan ikan arwana sebelumnya yakni silver silver albino dan juga jadini untuk ikan banjarat atau red banjar dan juga golden red ini cenderung memiliki sertifikat dan chip baik chip tanam maupun chip luar Nah untuk kelima ikan ini adalah ikan bersertifikat jadi ikan resmi dari penangkaran seperti itu nah ini untuk ikan golden rednya saya membeli satu ekor dengan chip tanam dan juga ada sertifikat sedangkan untuk banjaratnya ada empat ekor nah sebenarnya saya ingin saya ingin membeli lima ekor banjarat sekaligus dan menjadikannya satu dalam satu tank namun tiba-tiba berubah pikiran saat di lokasi adik saya memilih salah satu ikan golden red dan pengen memeliharanya jadi saya oke pelihara saja dan karena ukurannya tidak begitu terpau jauh jadi akan coba saya campur nah sebenarnya ikan arwana nah ini adalah ikan territory yang biasanya umum kita temui dipelihara single tank atau satu dalam aquarium dan dengan ikan tank mate lain namun karena saya merasa itu akan membuat akwarium menjadi sepi dan kurang variatif jadi tetap akan saya campur saja seperti arwana brazil di video sebelumnya namun di sini ada pengecualian untuk arwana jardini itu sangat galak walaupun masih kecil jadi untuk dicampur itu kemungkinannya agak beresiko karena akan terjadi penyerangan namun sebenarnya belum pernah saya coba untuk mencampur ikan jardini bertemu dengan jardini karena memang untuk ikan jardini lumayan susah untuk mendapatkannya dibandingkan dengan red banjar golden red ataupun brazil yang mudah ditemukan nah ini kita aglimatisasi dulu nah sedangkan untuk ikan arwana red banjar ini lengkap memiliki sertifikat dan juga chip namun chipnya adalah chip luar oke ini kita aglimatisasi dan kita buka saja karetnya agar mempercepat pengeluaran udara panas yang ada di dalam plastik ini karena perjalanan satu jam guncangan motor nah ini untuk kondisi ikannya oke ikannya terlihat masih aman dan juga lincah nah di dalam aquarium ini juga kita sudah masukkan ikan palma sebagai ikan bawah untuk sebagai pembersih bawah apabila ada pakan arwana yang jatuh nah ini pertama kita lepaskan golden red nya dulu disini memang masih kurang rapi karena bagian ekornya masih compang camping akibat ada robekan yang baru proses dokor atau mendorong pertumbuhan ekor oke kalau dalam istilah burung atau perunggasan dokor dorong ekor mungkin dalam dunia ikan sama nah ini kemudian kita keluarkan untuk arwana red banjernya yang berjumlah 4 ekor nah ini ada sisik yang lepas tidak apa-apa tidak masalah karena masih dapat tumbuh lagi nantinya ini ikannya terlihat aman dan juga masih lincah sedang dalam proses adaptasi tentunya oke ini untuk kita lihatkan dari jauh nah video ini akan saya upload untuk menyimpan dokumenta sebagai dokumentasi ukuran dan wujud ikan ini ketika awal dibelihara awal saat datang oke nah ini ikannya berada di akuarium 90 cm dikali 50 cm dikali 50 cm dengan kaca 5 mm yang memiliki banyak drama oh ya drama nya itu karena saat akuarium nya baru itu saya isi air full dan ternyata kacanya tidak kuat sehingga melengkung dan ketika saya taruh filter talangnya itu untuk sabuk atasnya pecah sehingga saya panggil dulu orang yang membuat akuarium ini untuk memperbaikinya dengan ditambahkan sabuk dan juga lem dan sekarang sudah aman nah ini kita berikan obat biru dengan tujuan obat ini adalah untuk membunuh parasit jamur maupun kuman yang ada di dalam lingkungan ini ini menggunakan obat biru banyak dijual di toko ikan dengan berbagai macam merek intinya adalah obat untuk membasmi patogen atau penyakit-penyakit yang beresiko menyerang ikan terutamanya adalah jamur karena biasanya untuk ikan yang ini baru beradaptasi ada sisi yang lepas dan apabila kualitas air dan daya tahan tubuh ikannya kurang baik maka ikannya biasanya akan beresiko berjamur dan berakhir mati maka kita berikan pencegahan oke nanti akhirnya akan bercampur sendiri dan kita biarkan ikannya beradaptasi oh ya untuk nanti ini di akhir video akan saya tunjukkan video ketika ikannya masih di penjual sebelumnya masih dalam plastik karena memang saat saya datang ikan itu pun juga baru datang dari Jakarta oh ya ikan ini saya beli di Ungaran dan saya bertempat tinggal di Tengaran Kabupaten Semarang jadi ikan ini memang baru benar-benar melewati perjalanan yang cukup panjang dioper-oper dari pusat ke seller dan kemudian ke saya sebagai pembeli oke berikut ini adalah videonya nah ikan-ikan ini masih dalam plastik karena juga memang baru datang di seller dan kemudian saya ambil oke ini ada 11 pilihan dan saya mengambil 4 yang menurut saya bagus-bagus dalam arti versi saya ini untuk red banjernya sedangkan ini untuk golden rednya nah disini golden rednya itu terlihat lebih merah karena memang tergantung lampu yang digunakan sedangkan untuk di saya tadi adalah lampu berwarna putih dan juga si ikan dalam posisi habis perjalanan banyak terguncang sehingga mungkin agak stress dan lebih pucat oke mungkin sekian saja untuk video unboxing kali ini tunggu video update-update berikutnya terkait ikan arowana-arowana ini mungkin nanti akan ada video ikan arowana ini makan dengan berbagai jenis pakan sekian dan terima kasih